Baik kita mulai saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi, jahat rahmat, teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di seminar online ESQ. Ask me about your talent DNA. Boleh berikan senyuman Anda di depan kamera yang memungkinkan open kameranya? Silahkan, satu, dua, tiga, cheers! Terima kasih Pak Wawan, terima kasih Ibu Nini. Dan seperti biasa, dalam setiap perjumpaan ESQ ada yell-yell kita yaitu pagi. Saya menyapa Anda dengan ucapan pagi, kepalkan tangannya, keluarkan suaranya pagi. Sambut bersama, siap ya? Satu, dua, tiga, pagi! Pagi, pagi. Satu lagi, kalau saya katakan semangat pagi, jawab pagi, 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 pagi. Tiga kali. Satu, dua, tiga, semangat pagi! Pagi, 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 pagi. Tepuk tangan yang meriah untuk Anda semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Selamat tinggal di sini lagi dalam seminar online ESQ terkait talent DNA. Ask me about your talent DNA. Kita akan sama-sama mengupas kembali. Menemani Anda di setiap pagi harinya. Memahami lebih detail terkait talent DNA yang mungkin hari ini Bapak Ibu sudah memiliki hasil assessment-nya. Kita akan mencoba memahami algoritma of human technology. Sebelumnya boleh ketik di kolom chat. Yang sudah mendapatkan hasil assessment, result dari assessment talent DNA Anda. Yang sudah mendapatkan 45 hasilnya, ketik 45 di kolom chat. 45 talent DNA Anda berarti. Yang baru 10, tulis angka 10. Mungkin juga ada di antara Bapak Ibu yang hari ini baru bergabung dan belum melakukan assessment-nya. Atau tes talent DNA-nya, boleh ketik angka 0. Begitu ya. 45, 10, atau 0. Kosong, silahkan. Ketik di kolom chat. Kami ingin tahu yang hadir saat ini sudah berapa banyak yang sudah bergabung menguasai pemahami pemiliki result. 45, Bima Agu Gani, terima kasih. Pak Wawan, 10. Pak Anah, 10. 45. Oh, masih ada yang kosong ya. Kak Nini ya, Bu Nini. Tidak mengapa. Nanti di akhir kami berikan informasinya bagaimana cara untuk mengetahui memiliki hasil result kawan DNA-nya. 45. Sudah banyak juga yang 45. Boleh kasih cepol untuk Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat yang saya hormati. Di pagi hari ini, kita akan kembali mengupas terkait talent DNA. Tentu tidak keseluruhan 45-nya. Kita dalam waktu satu jam tidak mungkin membahasnya secara detail. Tapi satu persatu kita akan mencoba mengupasnya. Setiap hari kami akan menemani Anda dalam Ask Me About Your Talent DNA. Karena pastikan setiap pagi, 5.30 hingga 6.30 Anda bergabung di sesi pagi hari bersama Yes. Boleh begitu? Dan mari Bapak Ibu, teman-teman semua, kita akan memulainya. Di pagi hari ini, kita akan mengupas tema tentang memimpin para juara dengan talent DNA untuk mencapai target bersama. Dan kita sudah kedatangan DNA talentist kita, expert di bidang talent DNA, yaitu Coach Arief. Assalamualaikum, Coach Arief. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, pagi, 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 pagi. Coach Arief, kabar sehat-sehat ya pagi hari ini ya? Alhamdulillah, sehat. Coach Arief, kita akan kembali mengupas kekaitan DNA di pagi hari ini menemani Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelum lebih jauh dengan bintang tamu kita juga yang hadir, nanti kita akan sama-sama. Saya ingin bertanya dulu, Coach Arief, karena ada juga Bapak Ibu yang baru bergabung di pagi hari ini. Boleh sharingkan, Coach Arief, terkait apa sih itu talent DNA? Kita dengar sama-sama, Bapak Ibu ya. Silahkan, Coach Arief. Oke, terima kasih Coach Eka. Jadi gini kan, Allah itu ciptakan manusia itu berbeda-beda. Dengan anugerahkan manusia itu dengan berbagai kelebihan, keunikan. Talent DNA adalah sebuah spiritual artificial intelligence yang diciptakan oleh dokter Adi Ginanjar Amstian untuk memahami kita, membantu diri kita sebagai leader, sebagai orang tua, sebagai individu, dalam profesi apapun, untuk memahami algoritmanya gimana sih. Jadi kita ingin memahami algoritm of human technology yang sudah diciptakan oleh Allah di dalam diri kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini tools untuk membuat kita memahami cara kerjanya gimana. Menarik ini, memahami tools bagaimana cara kerjanya dengan algoritma dari of human technology tadi. Terima kasih Coach Arief. Terus pertanyaan berikutnya, ini bagaimana ya Gurunda kita, Dokter Ari, kemudian mampu menemukan talent DNA, melahirkan ini? Boleh, Coach Arief. Jadi kan Pak Ari itu sepertian sudah difahami dan dipelajari, oleh para alumni training, Pak Ari kan menemukan pertama nada asmaul khusnah. Kemudian setelah itu, di dalam buku Pak Ari juga membahas sebetulnya, jadi ini bukan sesuatu yang baru di-research atau di-kaji, tapi ini sebetulnya sudah ditulis oleh Dokter Adi Ginanjar Agustian, baru kita. Di buku yang pertama, itu dikenal dengan barometer suara hati. Itu di bagian belakangnya ada. Bagaimana kita mengidentifikasi suara hati, suara hati yang Allah ciptakan di dalam hati manusia, yang bersumber dari asmaul khusnah, itu bisa kita lihat, kita rasakan. Kemudian di buku yang kedua, juga ditulis namanya adalah asmaul khusnah value system. Jadi bagaimana kemudian setiap pergerakan tangan kita, kaki kita, semua yang kita lakukan, itu adalah di-drive, di-drive, di-dorong oleh suara hati ini. Di situ kemudian ilmu trainingnya, termasuk training coachingnya berdasarkan asma husna, berdasarkan inner drive. Nah sekarang, Dokter Adi membuat tools ini untuk membantu kita lebih memahami. Di menarik ini Bapak Ibu, seru banget nih, kok cari luar biasa ya. Bapak Ibu yang memiliki buku ISQ di awal-awal, mungkin para alumni running ISQ juga ada di sini, kok cari betul ya. Cek kembali, di bagian belakang halaman buku itu, ada di sana barometer suara hati. Barometer suara hati pertama ya. Dan jilin kedua, asmaul khusnah value systemnya. Oke, kok cari ini yang menarik nih, tulisannya nih, talent DNA. Ah, itu dia tuh. Saya yakin ini menjadi apa ya, membuat Anda semua Bapak Ibu teman-teman menarik banget tuh. DNA ini maksudnya apa sih, kok cari? Boleh bantu dong, seringan. DNA itu kan sebetulnya sebuah singkatan ke CK. Di DNA, D yang pertama itu adalah drive. Jadi di dalam tools ini, talent DNA assessment ini, kita mengenal yang pertama D, drive. Itu adalah menggambarkan warna biru, menggambarkan bagaimana dorongan yang membuat kita maju ke depan. Jadi dorongan-dorongan yang menggambarkan bagaimana kita maju ke depan itu digambarkan oleh berwarna biru dalam hasil talenta DNA. Kemudian N, itu adalah network. Digambarkan bagaimana cara kita membangun hubungan, membina hubungan dengan orang lain, mempengaruhi orang lain. Itu biasanya digambarkan dengan talent DNA atau talent-talent yang berwarna kuning. Sedangkan cara kita mengeksekusi, cara kita membuat sesuatu itu menjadi nyata. Cara kita berpikir dan menganalisa, itu digambarkan oleh talenta-talenta yang berwarna merah yang masuk dalam tipe action. Jadi drive, network, dan action. Drive, network, dan action. Ternyata itu Bapak Ibu DNA dan masing-masing memiliki warnanya ya Kocariw ya. Biru, kuning, dan juga merah. Siap. Sebelum saya bertanya kepada Bapak Ibu, disini juga tertulis nih Kak Nini di kolom chat. Beliau belum mengisi talent DNA-nya hari ini katanya. Kak, saya mau isi Kak Nini. Oke, silahkan Kak Nini ya. Boleh nanti hubungi tim yang mengundang Anda, tim kami yang mengundang Anda dalam Zoom ini. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua sekarang boleh ketik di kolom chat. Kocariw kita ingin tahu ya, Bapak Ibu memiliki warna apa saja dari hasil result-nya tadi. Boleh ketik di kolom chat. Terutama yang top 10 atau yang 45 berarti seluruhannya itu pasti ada kalau 45 ya. Di top 10-nya boleh info kan di sana. 15, 15, 15. Begitu ya. Ketik 3 warna, 1 warna, atau 2 warna. Ayo, silahkan. Mungkin kombinasi, Kak Nini. 3 warna, kombinasi. Kombinasi, jadi utamanya birunya 2, kemudian terus kuningnya 3, kemudian action-nya 5. Berarti mungkin kombinasinya 2, 3, 5. Nah, boleh di dalam top 10-nya bagaimana? Boleh ketik 3 warnanya, komposisinya seperti apa? Dalam 10 teratasnya, top 10 Anda, 2, 3, 5 kah? Atau berarti 2 merah, 2 biru, kemudian 3 kuning, dan 5 merah. Atau seperti apa? Wah, ini nih, Kak Ferija. Kuning 4, merah 3, biru 3. Oh, top 10-nya. Berarti itu 3, 4, 3 itu. Kodenya 3, 4, 3. 3, 3, 4. Umriyati. Terima kasih, Pak Daud. Pak Daud, 5, 3, 2. Wah, aduh. Pak Daud, Assalamualaikum. Pak Daud, jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Daud. Wah, menarik ini. Sudah makin muncul. Kami pasti penasaran nih. Wah, saya, warna apa nih? Malaysia punya. Maksudnya boleh siap ya. Wah, 4-4-2. Ini kayak formasi sepak bola nih. Kalau dipikir begini, Pak Sarif. 4-4-2. Baik, nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan lanjutkan. Pak Sarif, kita akan teruskan ya. Cuma jumlahnya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua. Apakah sinyal saya oke? Agak sedikit terputus dari Coach Arif. Oke, sebentar kalau gitu ya. Ya, Bapak Ibu kita akan lanjutkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, setelah tadi kita mendengar di awal dari DNA talentist kita, Coach Arif, tentang talent DNA, pengertiannya, kemudian bagaimana guru kita menemukannya, melahirkannya, dan apa itu DNA itu sendiri. Sekarang kita akan mencoba untuk memahami lebih jauh terkait human teknologi melalui talent DNA supaya kita bisa find the light and sign gitu ya. Melalui tema kita yang menarik di pagi hari ini yaitu memimpin para juara dengan talent DNA untuk mencapai tujuan bersama. Kita akan mencoba mengidentifikasi, mengenali, memahami bagaimana algoritma dari human teknologi ini mampu mencapai kesuksesan ketika Anda mampu mengkombinasikannya, menggunakannya dengan maksimal. Dan di tengah-tengah kita telah hadir kamu kita, beliau adalah seorang sales director corporate dari ESQ Group. Beliau adalah Mbak Hesti. Assalamualaikum Mbak Hesti. Waalaikumsalam, semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Waduh, kabarnya bagaimana Mbak Hesti di pagi hari ini? Alhamdulillah waria. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, siapakah Mbak Hesti? Saya akan tunjukkan kepada Anda oh kita sekarang mengetahui seseorang melalui talent DNA-nya. Kita akan coba lihat dengan dan rasakan seperti apakah seorang Mbak Hesti melalui talent DNA-nya. Igin saya bacakan. Igin yang Mbak Hesti ya? Ini dia. Seorang Hesti Herminiati. Top talent-nya. Courageous. Accountable. Inisiator. Goal-getter. Self-confident. Autoritatif. Visionary. Logical. Innovative. Energizer. Waduh, senyum-senyum aja itu Mbak Hesti. Kayaknya iya benar. Dan kemudian ada bottom talent-nya yaitu perfectionist, caring, significant, collector, dan equitable. Nah Bapak Ibu, teman-teman semua kita akan mencoba mencari tahu terkait ini mengenal Mbak Hesti melalui talent DNA-nya dan tentu kita akan langsung bersama dengan ekspertis kita untuk mengupas bersama dan mari kita sambut kembali dengan Coach Arief. Silahkan Coach Arief. Oke, terima kasih Coach Eka. Mbak Hesti, apa kabar? Kakak Hesti. Hai, Coach Arief. Oke. Ini menarik ya Bapak dan Ibu semuanya. Kakak Hesti, gak apa-apa ya? Boleh. Boleh banget. Oke. Kalau sekarang kita lihat dari talent DNA-nya Kakak Hesti gitu ya, bagaimana kemudian algoritmanya, bagaimana kemudian cara kerjanya dari Kakak Hesti. Di sini kita lihat ada courageous, kemudian ada self-confidence, ada visionary. Artinya, Kakak Hesti itu orang yang berani, self-confidence, tambah visionary. Kira-kira si percaya dirilah kalau saya menggambarkan. Jadi, bagaimana keputusan yang diambil oleh Kakak Hesti itu biasanya didasari atas rasa percaya diri dan selalu berorientasi ke depan. Ditambahkan kemudian dengan inovatif, visionary, jadi selalu berorientasi ke depan, muncul ide-idenya itu dengan seperti balt bola lampu gitu ya. Dan setelah itu self-confidence itu membuat Kakak Hesti tidak ya pendapat orang lain itu nomor dua. Jadi, yang penting itu adalah saya percaya diri dan kemudian saya berani untuk mengambil sebuah keputusan ditambah lagi kemudian kolektornya itu nomor 44. Jadi, semakin mengkondumasi bahwa ya kalau nggak kepaksa banget gitu nggak nanya orang lain. Jadi, berdasarkan percaya dirinya. Betul kayak gitu nggak sih Kak Hesti? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian setelah itu kita lihat bagaimana visionary, inovatif, inisiator ditambah dengan inisiator. Jadi, orang-orang inisiator ini biasanya sudah visionary, kemudian inovatif, yang berorientasi kepada masa depan, ide-idenya cemerlang, kemudian banyak hal-hal baru yang kemudian difikirkan. Namun, inisiator, ditambah inisiator, berarti selalu nge-push orang lain untuk maju. Oke, bagaimana caranya ide ini selalu tereksekusi, terlaksana. Kemudian untuk segera dimulai. Sehingga kadang-kadang ini membuat orang lain nggak merasa nggak nyaman, karena merasa dikejar-kejar. Jadi, kalau udah masih tugas gitu ya. Oke, ini kita buat gini ya, kemudian besok ditanya lagi, udah belum, udah sampai mana? Dan saya sendiri ketika berinteraksi dengan KST kan, pagi ditanya, pagi kita diskusi, sorenya, udah belum Mas Arief? Kemudian besoknya ditanya lagi, udah belum Mas Arief? Jadi, seorang inisiator yang selalu membuat ide itu menjadi kenyataan. Kemudian, setelah itu, cara KKST untuk maju ke depan, itu adalah atau menyelesaikan pekerjaan, itu adalah akuntabel dan goal getter. Kita lihat di sini kan, akuntabel dan goal getternya itu menjadi top 10, sedangkan signifikannya itu di nomor 43. Jadi, seorang leader yang bisa diandalkan. Jadi, kalau Pak Ari itu senang dengan KST ini, kenapa? Karena selalu kalau dikasih tugas, itu enggak tidur kalau belum selesai. Kenapa? Karena itu amanah yang harus diselesaikan. Itu adalah tugas yang harus dituntaskan goal getternya. Jadi, dorongan utamanya bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin dipuji orang, tapi dorongan utamanya adalah tugas yang harus sudah selesai sebelum ditanya. jadi Kak Ari itu merasa terhina ketika ditanya sudah selesai, belum tugasnya. Nah, itu itu enggak nyaman banget dan kemudian membuat Kak Ari ngerasa betul enggak kayak gitu, Kak Ari Betul, merasa terdosa, pilih guilty. Pilih guilty ya. Namun, ketika signifikannya itu di nomor 43, bottom five, akhirnya ketika dipuji atau kemudian di, wih, hebat ya, keren loh. Itu bagi Kak Ari biasa aja, emang ini tugas kok. Sehingga kadang-kadang ketika ada orang lain yang memberikan pujian, menghargai effort yang sudah Kak Ari dilakukan, itu bagi KST ya sudah, biasa aja. Sehingga kadang-kadang orang yang memberikan pujian itu agak merasa kurang dihargai. Karena pujian bagi Kak Ari itu betul-betul sesuatu yang bukan HST banget. Oke, kemudian ditambah dengan Energizer dan Bull Getter di top ten-nya. Energizer dan Bull Getter itu membuat ketika berjumpa dengan orang kemudian setelah itu cara Kak HST untuk memotivasi tim itu selalu udah bisa kok ketika ada orang yang datang dan kemudian menyampaikan masalah Kak HST selalu udah ambil positifnya aja Energizer kemudian setelah itu udah gak usah dipikirin orang lain sabar aja udah sekarang kedepannya kayak gimana yang penting tugasnya selesai Alhamdulillah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sudah hadir juga bersama dengan kita guru yang kita sayangi dokter Ari Gina Jalan Istian maaf pagi Pak Ari wabarakatuh Pak Ari oke izin Pak saya lanjutkan jadi cara kemudian KST itu mendrive orang itu adalah ya sudah jangan take it personally ketika kemudian menghadapi sebuah masalah yaudah terus aja maju ke depan nah kemudian ditambah dengan caring dan kolektor yang ada di bottom five sehingga ketika timnya itu datang ke leadernya KST jadi timnya itu akan merasa selalu dimotivasi sehingga terkesan KST itu kurang empati jadi ketika ada orang yang sedih kak kayak gini kak kayak gini kak kayak gini kak kayaknya orang lagi kesel sama si ah udah gak apa-apa tweakin aja maju aja terus sehingga rasa sedihnya itu dilupakan sehingga orang merasa tidak dikasihani jadi selalu didorong maju ke depan kemudian yang terakhir algoritmnya adalah accountable otoritatif dan courage jadi seorang leader yang tanpa basa-basi kenapa jadi sangat merasa terganggu jadi Bapak dan Ibu top talent 10 teratas itu adalah juga seringkali kita gunakan sebagai kacamata kita untuk melihat atau memandang orang lain kalau kita lihat disini KKST ini kan seorang accountable seorang yang bertanggung jawab sangat komit kepada tugas sehingga ketika ada orang yang tidak menjalankan tugasnya atau tidak menyelesaikan amanahnya tidak menyelesaikan janjinya maka KST ini adalah seorang otoritatif yang courage jadi seorang penegak kebenaran yang tidak pandang dulu jadi dia akan tegur siapapun walaupun itu mungkin usianya lebih senior mungkin masa kerjanya lebih lebih lama ketika kemudian tidak menyelesaikan tugas ya akan ditegor tidak pandang dulu ditambah dengan caringnya nomor bottom 42 masuk bottom 5 semakin mengkonfirmasi bahwa janji itu harus ditunaikan bagi KKST oke kurang lebih seperti itu KST gimana apa yang KST rasakan ketika KST membaca top talentnya 10 dan kemudian bottom 5 nya 5 thank you Pak Syarif kalau tadi dibacakan oleh Pak Syarif itu kayak saya sambil seprofession dan ini gue banget ini gue banget dan yang disampaikan oleh lingkungan sekitar jadi ini saya banget sih Mas Syarif melankolis banget kenapa walaupun saya perempuan tapi kalau tadi dibacakan oleh Mas Syarif melankolis sekali gitu ya operatif courage dan lain-lain jadi walaupun perempuan tapi top talentnya itu melankolis top talentnya itu cowok banget gitu ya top talentnya itu eksekutor banget oke dan biasanya orang-orang seperti Kak Hesti ini dicintai atau disukai oleh atasan kenapa tugas selalu selesai dan gak tidur kalau tugasnya belum selesai oke Kak Hesti kita lanjutkan sekarang bagaimana kemudian algoritma dari talenta ini bekerja pada diri Kak Hesti apa sih kejadian spesifik gitu ya kejadian spesifik yang dalam kesarian KST sebagai seorang direktur bagaimana talenta ini membantu KST menjalankan tugas jadi Kak Cari waktu itu saya pernah diminta Pak Ari untuk menyiapkan laporan kompilasi dari sekitar 170-an instansi yang dikompil yang dianalisa kemudian diberikan rekomendasi nah akhirnya karena fungsi saya di sales saya menyampaikan hal ini kepada fungsi SID kepada ledernya kepada wakilnya gitu ya saya sampaikan dan saya minta di brief langsung jadi ketika saya dapat dari Pak Ari itu saya gak pakai menunda karena bagi saya speed itu adalah penting ya jadi langsung saya sampaikan terus kemudian saya diminta untuk me-brief team SID saya lakukan gitu kan kemudian keesokan harinya saya ingatkan karena kata Mas Arif tadi ini syataran diingatkan dikejar besoknya lagi dikejar lagi cuman memang kodarullah kodarullah saya itu apa namanya di satu saya ingat betul di hari Sabtu gitu ya setelah tiga hari berjalan dan itu tepatnya di hari libur hari Sabtu Bisa Pak Ari itu telpon saya bahwa mana tuh laporan yang akumulasi 170an instansi itu terus habis itu saya langsung astagfirullah kok saya lupa dan itu tuh kayak wow Pak Ari gak perlu menegur yang gimana-gimana tapi saya sudah sangat-sangat feeling guilty akhirnya singkat cerita setelah saya tutup telfon dari Pak Ari saya langsung tanyakan kepimpinannya walaupun saya sadar saat itu yang memanaj diriatin saat itu saya sadar karena itu hari Sabtu jadi agak mungkin belum terbaca gitu kan dan itu pada isa jadi hari Sabtu malam pada isa nah kemudian belum dibaca saya eskalasi lagi nih kepimpinannya kepimpinannya beliau menyampaikan sepertinya belum dan apa yang saya lakukan tiga hari belum selesai nih dikerjakan oleh tim tapi setelah isa itu setelah saya melihat gambaran ini kayaknya antara sudah atau belum tapi 70% nya belum selesai akhirnya saya membuat itu by myself jadi setelah setelah saya pada isa itu saya buat dan akhirnya saya gak tidur sampai saya selesaikan saya tuntaskan baru saya bisa istirahat dan tim tersebut yang jadi kerjaan yang tiga hari belum selesai itu saya selesaikan dalam satu malam dan besokannya baru tuh ditanya kok semalam WA apa ya udah selesai gitu lah keren keren jadi 170 report selesaikan sendirian tiga hari kerjaan jadi satu hari hidup kompilasi kompilasi jadi 170 report yang di analisa wih luar biasa tepuk tangan dulu untuk KHSD bagi bapak dan ibu yang mungkin bertanya-tanya SID itu apa jadi kalau di e-consulting di ISQ kita ada bagian yang dengan klien KHSD itu tugasnya adalah sebagai yang berhubungan dengan klien kemudian kita ada tim dapur tim dapur itu yang mengolah laporan yang kemudian menganalisa laporan kemudian membuat report itu tim dapur SID nah ketika kemudian KHSD ngasih ke tim dapur hari Sabtu itu belum dibaca reportnya tapi sudah ditanya oleh Pak Ari rasanya gimana itu ketika ditanya itu KHSD ya itu sih di saat di detik itu juga saya merasa sangat bersalah gitu bukan bukan karena Pak Ari mungkin even itu kok cari even itu siapapun saya merasa kok saya tidak bisa mendeliver amanah yang diberikan ya oke luar biasa jadi ini menarik sekali Bapak dan Ibu bagi Bapak dan Ibu mungkin kakak-kakak semua di sana di Zoom gitu ya yang senada dengan KHSD boleh tulis di chat siapa yang kemudian juga punya akun table dan kemudian algoritmanya berjalan seperti KKHSD silahkan tulis di chat siapa kita juga pengen tahu jadi orang-orang akun table itu pantang ditanya tentang kerjaan orang-orang akun table itu akan merasa bersalah ketika pekerjaannya belum selesai dan kemudian dibiarkan ditinggal tidur bahkan pada waktu itu seandainya ketika ada mungkin ketika ada acara keluarga mungkin juga menjalankannya gak seberapa ini ya pikirannya tetap kepada kerjaan gitu ya KHSD ditambah kemudian double engine kalau disini kan goal getternya juga luar biasa sehingga kemudian ya sudah sudah ditanya maka harus dikerjakan sampai tuntas dan bahkan sampai gak tidur 170 report kompilasinya tepuk tangan dulu untuk KHSD dan juga Bapak dan Ibu yang punya algoritma yang sama oke kemudian KHSD ini kan ketika KHSD sebagai direktur sales dengan top talent ini itu apa sih situasi menarik ketika KHSD menjalankan fungsi sebagai seorang direktur sales entah itu ketika bertemu dengan client atau kemudian ketika berinteraksi dengan Pak Ari sebagai leader oke waktu itu pernah ada kejadian yang seru dan lucu kali ya dan saya baru sadar setelah saya bercerita ke Pak ke Mbak Uwi bahwa saat itu saya mendapat kesempatan belajar dan Pak Ari untuk bersama-sama bertemu dengan salah satu sesmenko yang sangat yang smart dan juga keren banget gitu ya dan waktu itu saya menyampaikan hasil pengukuran kesehatan budaya instansinya tapi saat itu diskusinya informal bukan di ruang meeting nah singkat cerita Pak Ari menggali bagaimana kesuksesan sesmenko tersebut menjalankan berbagai penugasan dari Pak Presiden dan semuanya itu tuntas dan ekselen nah kemudian dari cerita sambil informal ngobrol saya di sela-sela itu saya korelasikan dengan positive finding hasil kesehatan budaya di organisasi tersebut nah kemudian sebenarnya kita punya waktu satu jam dari ajudan tapi karena beliau sangat antusias menceritakan kisah-kisah heroik akhirnya itu tidak terasa baru kita bahas yang positive finding tapi karena beliau disambung dengan cerita yang kontekstual dengan situasi saat itu sampai dua jam nah saat itu kondisinya adalah sudah dua jam baru menyampaikan positive finding karena diselingi dengan cerita yang kontekstual dengan hasil survei karena menurut beliau ini instansi saya banget itu ada Pak Ari ada disini ada Tehwia gitu ya leader yang juga hadir disitu dan tidak ada saya tapi kalau Tehwia kan orangnya sangat caring dan saya seperti tadi kocor dan di terakhir Pak Ari tanya karena sudah dua jam Pak Ari nanya sudah liat liat sudah terus Tehwia dengan sensitifitasnya menyampaikan ya Pak sudah maksudnya diskusi dengan Pak Sesmen itu sudah kemudian dari Tehwia kemudian Bapak menanyakan ke saya pasti sudah karena menurut saya dari dua jam itu kita baru cerita tentang positive findingnya di instansi tersebut sementara hasil survei itu bukan hanya positive finding yang kami temukan tapi juga kami mendiagnose apa namanya isus dan concern area room for improvement untuk instansi tersebut yang belum kita sempat sampaikan akhirnya jawaban saya adalah ketika Tehwia sampaikan sudah tidak tidak ada lagi yang saya jawab yang saya jawab adalah sudah Pak untuk positive finding di instansi ini mohon izin 3-5 menit saya akan menyampaikan isus dan pangsa ini tapi sudah ingin menyudahi percakapan tersebut tapi kemudian Kak Esti terus ingin menyampaikan Masih ada yang belum disampaikan Karena kan harus berimbang Mungkin itu operitatif Operitatifnya kalau yang saya baca Dari hasilnya kan ternyata Dia itu berimbang Kalau memang bagus ya saya bilang bagus Tapi kalau ada bagus dan ada area perbaikan Yang saya sampaikan secara utuh Oke oke Jadi Bapak dan Ibu Kita bisa lihat dari Kak Esti ini Bagaimana algoritma talent DNA-nya itu bekerja Jadi Bagaimana seorang courage Bahkan Kemudian seorang goal getter Kemudian Otoritatif Jadi keinginan untuk menyampaikan Itu kalau ada yang Positif ya harus Disampaikan juga yang negatif Dan kemudian Tambah dengan logical Ketika orang-orang logical ini bekerja Maka biasanya Yang disampaikan itu Harus sebuah Runtutan cerita Betul Kayak gitu gak sih guys Jadi kalau Diminta untuk berhenti Di tengah-tengah Tapi Runtutan ceritanya itu Belum disampaikan seluruhnya Maka itu Gak enak Kayak gak nyaman Dan bayangkan Dan bayangkan Dengan goal getter Dan juga dengan courage Jadi Omongan itu gak usah Bahasa-bahasi Ketika bicara dengan orang Jadi gak usah terlalu ke kanan Ke kiri Pokoknya Straight forward Logic Otoritatif Ini bener Ini salah Dan harus disampaikan semuanya Betul Gitu ya Gak Esti ya Wah menarik nih guys Oke Kemudian di Chat tadi Ada yang Accountable Kemudian Wah Mbak Antik Seperti ngaca Diri sendiri Kemudian setelah itu Kak Yuni Ini ada Coach Yuni Accountable Tak nyaman Ditanya soal kerjaan Karena punya timeline sendiri Yang insya Allah Diselesaikan Dengan maksimal Kemudian ada Bu Pak Lupi Accountable Dan perfectionist Wah itu luar biasa Jadi ingin memberikan Kerjaan Hasil yang sesempurna mungkin Oke Sekarang KST Dengan 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 Algoritma Ternyata DNA KST Yang seperti itu Kita sekarang bicara KST Sebagai leader Dengan tim Bagaimana ini Mempengaruhi KST Cara Memimpin tim Ini Apa ya Saya sangat bersyukur Mengetahui Talent DNA ini Jadi saya bisa Yang utama Saya bisa Self-aware Self-aware Bahwa Saya itu Kuningnya Networknya Itu adalah Hanya 2 Dari 10 Jadi terkadang Kita as a leader Memang saya begini Memang saya Strike for the world Jadi kalau Lu bahasa-bahasi Sama gue bahasi Jadi Ya inilah saya Terkadang kita Seperti itu Tapi Dengan talent DNA Saya tahu Secara presisi Talent DNA saya Akhirnya Yang saya lakukan Adalah Saya mempelajari Talent DNA team Collaboration matrixnya Seperti apa As a team Dan saya Saya meng-adjust Artinya saya Aware Ketika caring saya Menjadi Salah satu Bottom five Maka Saya menggunakan Accountable saya Untuk Willingness Menyediakan Waktu Untuk One-on-one Sama team Kemudian Untuk Ngobrol Sama team Yang Sebetulnya Saat itu Saat awal-awal Saya melakukan Itu mungkin Kurang nyaman Saya Tapi I have to As a leader Saya harus melakukan Itu sebagai Seorang leader Tinggal Dengan talent DNA Yang mana Saya bisa Menggunakan Gitu Pak Cary Jadi betul sekali Bapak dan Ibu Semuanya Ica juga Pak Ari Menyampaikan Ketika KSD Punya caring Dan Collector Itu di Bottom five Akhirnya Ngobrol Dengan orang Itu bukan Sesuatu yang natural Bagi KSD Betul ya Betul Jadi bagi Bapak dan Ibu Yang baru Punya 10 Saya sangat Mengencourage Bapak dan Ibu Untuk punya Yang full 45 report Agar kita Bisa tahu Jadi ini kan Seperti sebuah Tombol on Dan off Kita bisa tahu Apa saja Yang talenta-talenta Kita yang ada Di bottom five Sehingga kita Bisa aware Tentang diri kita Sehingga Seperti yang tadi KSD Sampaikan Ya Akhirnya Akhirnya Melihat Tim itu Sebagai Tanggung jawab Yang harus Diajak Obrol Tim itu Sebagai Orang Yang harus Dibina Dan itu Masuk dalam Tanggung jawab KSD Sebagai seorang Leader Bayangkan Kalau kemudian KSD Tidak tahu Tentang talent ini Dan kemudian Tidak tahu Tentang bottom five Kira-kira Apa yang terjadi Ketika Sebagai seorang Itu juga Dengan diri kita Bapak dan Ibu Tidak banyak Kemudian Hal-hal yang Kita lewatkan Atau hal-hal Opportunity Yang kita lewatkan Ketika kita Tidak tahu Apa yang Menjadi Bottom five kita Atau apa yang Menjadi area Blind spot kita Oke KSD Kita sekarang Pengen lihat KSD Bersama dengan Tim nih Boleh ya KSD ya Boleh Oke Oke Mari kita lihat Ini menarik ya Menarik Menarik Jadi kalau Kita Lihat nih Bapak dan Ibu Bisa lihat Jadi kalau Bapak dan Ibu Bisa lakukan Kita bisa ketahuan Kayak gini So Dari 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 warna Ini saja Kita udah bisa tahu Lebih dominan Biru Uning Atau merah Timnya KSD Ya kan Kalau dari kita Lihat dari sini Itu Dominan adalah Di Drive Jadi Keinginan Untuk maju Motivasinya Keyakinannya Jadi kalau bisa dibilang Bisa Bisa Bismillahirrahmanirrahim Maju ke depan Itu semangatnya Tidak diragukan Jadi yang paling banyak Itu adalah Drive 39 Kemudian Setelah itu Boleh di Agak besar Ke CK Kemudian Yang nomor duanya Adalah Network 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 ini Juga Masuk yang kedua Jadi Selain Yakin Jadi Mereka juga Sangat Mementingkan Untuk Kekeluargaan Networking Saling mengerti Memahami Kemudian Mengembangkan Orang lain Kita lihat Di sini Yang mengembangkan Orang lain Developer itu Sampai tujuh Kemudian yang kedua Energizer Jadi selalu Melihat yang Sisi positif Nah Kemudian Di action Itu adalah Yang paling sedikit Di action itu Yang paling sedikit Accountable Itu cuma Tiga Itu ya Kemudian setelah itu Autoritatifnya Kosong Kontekstualnya Decisif Fixer Flexible Kosong Structure Nah Melihat Tim yang Seperti ini Gitu Itu Bagaimana KST Menggunakan Talenta DNA ini Untuk melihat Tim Boleh di Zoom out KCK Jadi Kalau saya Melihat Adalah Memang Dominasi Di tim Tim Yang tadi Di bagian bawah Itu kan Mayoritas adalah Orangnya Semangat Drive-nya Dorongannya Energinya Warbiasa besar Gitu kan Pak Carin Jadi Disimpul Tapi Kebuat Network Tapi Yang kurang Adalah Di bagian Action Berbanding Terbalik Dengan saya Saya Adalah Lima Dari Sepuluh Adalah Action Terus Actionnya Yang Accountable Siapa Gitu-gitu Kemudian Yang kedua Adalah Drive-nya Tiga Dan juga Kuningnya Hanya Dua Maka Yang terjadi Adalah Selama Ini Terkadang Jadi Sebelum Ada Talent DNS Sama Tim Sama-sama Stressful Jadi Saya Melihat Tim Itu kayak Mas Arief Tadi bilang Semangat Iya Bisa Tapi Setelah itu Mulai Menyusun Menurun Dan Hilang Dan Akhirnya Saya Karena Memang Lima Dari Sepuluh Nya Adalah Action Maka Yang Saya Lakukan Adalah Eksekusi 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 Dan Saya Lakukan Monitoring Secara Berkala Untuk Memaksikan Eksekusinya Puntas Jadi Tim itu Merasa Aduh Kok Dimonitor Banget Tapi Bagi Saya Ini kok Semangat Di awal Terus Kemudian Dan Yaudah Semangat Di awal Kemudian Melemah Dan Memandang Itu sih Yang Yang terjadi Tapi Alhamdulillah Dengan Talent DNS Jadi Kita Yang Tadinya Stressful Jadi kita Saling Saling Melihat Bahwa Kita Adalah Kayak Botol Ketemu Tutupnya Tim Ini juga Manfaatnya Kita tahu Talent Collaboration Matrix Tim kita Mereka Kita Selama Ini Tidak Paham Automatic Behavior Kami Akhirnya Dengan Kita Mengetahui Talent Dan Talent Matrix Tim Tim Itu Paham Bahwa Saya Sadar Memiliki Penuh Kesadaran Bahwa Kami Itu Semangatnya Kuat Di Awal Tapi Kebelakangnya Kadang Lose Sehingga Ketika Mereka Diingatkan Oleh Saya Yang Tadinya Stressful Mereka Akhirnya Grateful Wah Untung Aja Diingetin Makasih Ya Diingetin Ya Jadi Mereka Merasa Terbantu Oh iya Karena disitu Adalah blind spot Tim 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 Saya Dan Akhirnya Mereka Dari stress Menjadi Grand Flow Begitu Sebaliknya Dengan Saya Ketika Saya Lihat Bahwa Tim Saya Kuat Di Network Sebetulnya Kekeluargaan Apa Sebagainya Sementara Saya Hanya Dua Dari Sepuluh Network Apalagi Kering Menjadi Salah Satu Bottom Five Saya Saya Paham Betul Bahwa Saya Perlu Orang Lain Dan Saya Perlu Switch Switch On Accountability Saya Untuk Memfulfill Network Saya Karena Bagaimanapun Kita As a leader Kita Perlu Menggerakkan Tim Eksekutornya Itu adalah Manusia Dan Tidak Bisa Saya Seorang Diri Maka Yang Saya Lakukan Dengan Penuh Kesadaran Dengan Memaksimalkan Accountable Saya Memaksimalkan Energizer Saya Melakukan One-on-one Coaching Team Coaching Sama Team Yang Mereka Kadang Terkadang Bagi saya Yang kuningnya Hanya dua Ada Beberapa Orang Yang Bisa Cerita Ke Saya Yang Belum Pernah Dia Ceritakan Ke Orang Lain Sampai Dia Nangis Depan Saya Dan Dia Kaget Kok Saya Bisa Bercerita Ke BST Saya Nggak Cerita Ke Direct Leader Saya Dia Kaget Dan Saya Lebih Kaget Kenapa Saya Kan Orang Kuningnya Cuman Dua Kok Saya Bisa Artinya Menarik 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 Sekali KST Jadi Buat Bapak Dan Ibu Semuanya Cara Kita Memaksimalkan Talent Itu Ada Tiga Jadi Yang Pertama Itu Adalah Talent Self Management Apa Itu Talent Self Management Seperti Ketika KST Cerita Saya Caring Dan Collector Itu Nomor Bottom Five Sehingga Saya Harus Switch On Accountability Saya Sehingga Dengan Mengetahui Mana Top Ten Mana Bottom Five Kita Bisa Switch Off Switch On Talent Kita Sesuai Dengan Situasi Untuk Memastikan Kita Selalu Enjoy Kita Bisa Manage Kerjaan Produktif Kita Nggak Stress Jadi Itu Yang Disebut Talent Self Management Jadi Ketika Kita Tahu Kita Menjadi Lebih Aware Nah Yang Kedua KST Yang KST Lakukan Cara Untuk Mengoptimalisasi Talent Kita Adalah Dengan Kolaborasi Itu Cara Yang Paling Mudah Dan Itu Yang Selalu Dilakukan Oleh Guru Dagita Pak Ari Jadi Tadi Yang KST Lakukan Adalah Kolaborasi Jadi Orang Yang Bisa Membantu KST Adalah Orang Yang Kuat Di Kuning Jadi Kuat Di Kuning Itu Adalah Cara Yang Paling Mudah Bisa Dengan Talent Self Management Dan Akan Lebih Maksimal Lagi Ketika Kita Mampu Menemukan Orang Untuk Pelaborasi Dengan Mengetahui Talent DNA Semua Tim Kita Kita Bisa Tahu Siapa Orang Yang Bisa Menutupi Kekurangan Kita Jadi Sinergi Itu Terjadi Ketika Saya Tahu Apa Kekuatan Saya Yang Bisa Untuk Menutup Kelemahan Orang Lain Dan Saya Tahu Siapa Kekuatan Orang Lain Yang Bisa Menutup Kelemahan Saya Baru Itu Kemudian Sinergi Nah Yang Ketiga Yang Menarik Tadi Yang Tadi Disebutkan Oleh Pak Ari Jadi Yang Disebut Dengan Support System Ketika Kemudian KST Tadi Menyadari Software Caring Dan Collector Menjadi Bottom Five Maka KST Menggunakan Cara Coaching Tanya Kemudian Setelah Itu Menggali Orang Mendengarkan KST Belajar Supporting System Jadi Coaching Is your Supporting System Cara Bertanya Itu Menjadi Supporting System Untuk KST Berhubungan Dengan Orang Lain Sehingga Tadi Tiba-tiba Cerita Sampai Dalam KST KST Kaget Orang Itu Kaget KST Juga kaget Narik Sekali Oke Sekarang KST Ini Pengen Lanjut Terus Tapi Waktunya Udah Jam Segini Kalau Seandainya Saya Membayangkan Kalau Kemudian Kan kita Pengennya Itu Kalau Orang Harus Seperti Kita Kalau Kemudian KST Dengan Tim Semua Tim Seperti Kak Hesti Kira-kira Apa Yang Terjadi Burnout Kali Semuanya Action Dan Akhirnya Fokus Jadi Kekeluargaan Kita Cuma Kerja Di Satu Tempat Yang Sama Aja Bisa Jadi Burnout Atau Kemudian Dibalik Sekarang KST Jadi Kayak Tim Apa Yang Terjadi Dengan Direktural Sales ESQ Memang Ini Yang Dilayar Ini Adalah Matrix Leaders Yang Dibawa Saya Langsung Dan Matrix Yang All Team Secara Staff Dan Lain-lain Juga Sama Maka Kalau Saya Sama Dengan Mereka Akhirnya Kita Semuanya Semangat Di Awal Tapi Eksekusinya Tidak Lintas Dan Kita Tidak Bisa Mencapai Target Ya Dan Kalau Dilihat Keseluruhan Timnya Ada ya KCK Belum Kalau Dilihat Dari Para Leader Seperti Ini Justru Ini Saling Mengisi Tapi Kuncinya Satu Harus Tahu Bagaimana Kekuatan Saya Bisa Menutupi Kelemahan Orang Lain Dan Bagaimana Kekuatan Orang Lain Bisa Menutupi Kelemahan Saya Itu Kenapa Kemudian Allah Ciptakan Berpasang-pasangan Dan Hari Ini KST Ketemu Dengan Pasangannya Bagaimana Team Dengan KST Kemudian Kayak Tadi Botol Dan Tutupnya Oke KST Kertanyaan terakhir Perbedaan Sebelum Dan Sesudah Mengenal Talent DNA Oke Terima kasih Kak Syari Perbedaannya Adalah Sangat Signifikan Saya Sangat Bersyukur Saya Sebagai Personal Sebagai Leader Saya Mengetahui Talent DNA Saya Dan Juga Talent DNA Team Karena Sebelumnya Akhirnya Kita Ada Friksi-friksi Yang kita Tidak Paham What Happens Karena Kita Selalu Melihat Dari Kacamata Kita Saya Gemes Melihat Team Gemes Melihat Saya Terlalu Cepat Dan Tapi Alhamdulillah Dengan Talent DNA Ini Kita Jadi Paham Kekuatan Bilih Kita Dan Juga Kita Bisa Yang Paling Penting Adalah Kita Bisa Self Aware Dan Memiliki Team Awareness Itu Sangat Penting Team Awareness Yes Self Awareness Dan Juga Team Awareness Jadi Kalau Hanya Kita Saya Nisi Talent DNA Tapi Saya Nggak Nisi Mereka Hanya Kita Juga Nggak Paham Cara Memaksimalkan Talent DNA Ini Tapi Tapi Yang Saya Lakukan Saya Tahu Talent DNA Saya Dan Seluruh Team Saya Sampai Dengan Staff Yang Ada Sekitar 30-40 Orang Itu Juga Tahu Talent DNA Masih-masih Dan Juga Talent DNA Matrix Sehingga Yang Tadi Friksi-friksi Energi Terbuang Percuma Itu Jadi Energi Yang Produktif Pak Syarim Jadi Itu Menjadi Energi Yang Sangat Produktif Bagi Saya Bagi Tim Dan apalagi Saya Di sini Ada Leader-Leader Saya Yang Juga Lebih Junior Masa kerjanya Ada Juga Separuhnya Lagi Leader-Leader Yang Lebih Senior Tapi Dengan Talent Talent DNA Ini Saya Bisa Personalize Personalize Pendekatannya Saat Saya Melakukan One-on-One Saya Melihat Dari Talent DNA Jadi Saat Saya Melihat Talent DNA Sehingga Yang Terjadi Di Sales Corporate Adalah Pekerjaan Kami Semuanya Saya Tim Adalah Lebih Mudah Lebih Mudah Kemudian Kita Lebih Enjoy Karena Kita Bekerja Dengan Pekuatan Kita Kita Saling Melengkapi Dan Hasulnya Akhirnya Excellence Dan Akhirnya Yang Diharapan Semua Lider Adalah Bisa Mencapai Target Yang Diamankan Keren Tepuk tangan Dulu Yang Meriah Untuk KKST Luar Biasa Dan Saya Yakin Bapak Dan Ibu Juga Bisa Melakukan Alih Sama Dengan Tim Oke Terima Kasih KKST Untuk Waktunya Luar Biasa Insightful Food Today Kata Pak Ari Jadi Kita Bisa Melihat Lebih dekat Bagaimana KST Dengan The Dream Team Of ESD Oke Thank you Very much For your time KST Saya Kembalikan Kepada Coach Eka Silahkan Coach Eka Break Bapak Bapak Ibu Untuk Coach Arief Dan Juga Untuk Mbak Hesti Tepuk Tangannya Meriah Luar Biasa Untuk Hari Ini Tidak Terasa Satu Jam Sudah Berlalu Coach Arief Mbak Hesti Dan Saya Yakin Banyak Sekali Hal Yang Ingin Kita Dengarkan Lagi Dari Keduanya Untuk Menggali Lebih Detail Lagi Terkait Algoritma Of Human Teknologi Ini Tapi Tidak Perlu Khawatir Bapak Ibu Setiap Harinya Kami Akan Selalu Menjumpai Anda Dalam Perjalanan Perjalanan Asmi About Your Talent BNA Dan Di sesi Ini Kita Sudah Dengan Mbak Hesti Dan Coach Arief Boleh Ketik Di kolom Chat Kalau ada Hal-hal Yang Ingin Anda Tanyakan Kami Akan Tabung Karena Waktu Yang Terbatas Mungkin Kami Akan Sampaikan Di Hari Esok Dan Seterusnya Begitu Dan Saya Lihat Dengan Dan Rasakan Wajah Anda Yang Semakin Tercerahkan Bapak Ibu Dan Saya Yakin Anda Semua Sepakat Bahwa Bermanfaat Sekali Apa Yang Kita Kupas Ini Benar Demikian Self Awareness Kemudian Team Awareness Jadi Sesuatu Kata Kunci Yang Luar Biasa Dari Bah Hesti Tadi Bagi Anda Yang Punya Tim Segera Memiliki Mereka Memiliki Talent DNA Masing Caranya Kami Akan Bantu Bapak Ibu Silahkan Langsung Klik Link Yang Ada Di Kolom Cek Bagi Anda Yang Belum Memiliki Talent DNA Untuk Tim Anda Sehingga Membuat Talent Matrix Seperti Ini Caranya Langsung Saja Mengakses Scan Barcode Atau Link Yang Kami Tampilkan Yang Ada Di Depan Silahkan Bapak Ibu Waduh Pak Daud Boleh Perpanjang Waktunya Ko CK Aduh Ingin Sekali Pak Daud Insya Allah Nanti Kita Akan Coba Desainkan Waktu Yang Lebih Spesial Lagi Find Your Light And Sign Guru Kita Dokter Ari Dengan Talent DNA Ini Untuk Tim Anda Untuk Diri Anda Dan Terutama Bagi Anda Yang Belum Mengisi Assessmen Segera Untuk Mengisi Sehingga Anda Mengetahui Apa Yang Menjadi Kekuatan Anda Algoritma Diri Anda Talent DNA Anda Bagi Anda Yang Punya Tim Segera Miliki Sehingga Anda Memiliki Tim Talent Matrix Boleh Begitu Dan Juga Bagi Bapak Ibu Yang Hari Ini Baru Memiliki 10 Talent DNA Mengkapi Menjadi 45 Sehingga Anda Mengetahui Apa Top Talent Dan Bottom Talent Dan Sebelum Kita Akhiri Kita Kembali Terlebih Lalu Kepada Coach Arief Silahkan Ada Hal Yang Sampaikan Di Sesi Terakhir Terima Kasih Pak Ari Yang Sudah Mengajarkan Kepada Kami Tentang Tools Untuk Melihat Bagaimana Algoritma Human Teknologi Yang Sudah Ciptakan Dalam Saya Hanya Bisa Sampaikan Coach Eka Bayangkan Kalau Seorang Leader Tidak Tahu Tim Bayangkan Kemudian Kalau Seorang Leader Tidak Memahami Tim Berapa Banyak Orang Leader Yang Memaksa Tim Untuk Menjadi Seperti Dirinya Seperti Yang Tadi Yang KST Sampaikan Ketika Akuntabel Kemudian Memaksa Orang Lain Akuntabel Melihat Bull Getter Melihat Orang Lain Harus Juga Bull Getter Dan Akhirnya Berapa Orang Yang Merasa Tidak Bisa Merdeka Untuk Mengeluarkan Dirinya Yang Sebenar Maka Dengan Talent DNA Ini Kita Pak Ari Sudah Mencanangkan GNIB Merahkan Nasional Indonesia Bertalenta Di Sebagai Seorang Ayah Sebagai Seorang Ibu Kepada Anak-anaknya Kemudian Keluarga Dan Organisasi Ini Sangat Penting Dan Ini Sangat Bisa Membantu Bapak Dan Ibu Dan Limpunan Ini Itu Saja Ko CK Terima Kasih Sampai Bertemu Di Sesi Berikutnya Bapak Dan Ibu Semuanya Saya Kembalikan Ko CK Terima Kasih Terima Kasih Pak Ari Terima Kasih Mbak Hesti Terima Kasih Doktor Ari Yang Menemani Kita Di pagi Hari Ini Dan Tentu Terima Kasih Untuk Anda Semua Bapak Ibu Yang Mengikuti Perjalanannya Dari pagi Hingga Satu jam Ini Tepuk Tangan Yang Meriah Untuk Anda Silahkan Langsung Bergabung Untuk Mengetahui Talent DNA Anda Sehingga Kemudian Anda Bisa Menikmati Proses Pembelajarannya Setiap Pagi Dalam Ask me About Your Talent DNA Langsung Klik Link Yang Dikirimkan Di kolom Chat Silahkan Teman-teman Kami Boleh Membantu Atau Silahkan Hubungi Tim Kami Yang Membantu Anda Mengikuti Program Zoom Online Di Pagi Hari Ini Atau Boleh Scan Mendapatkan Pemahaman Terkait 10 Yang Teratas Dan Kemudian Apa Yang Menjadi Bottom Talent Anda Dan Bahkan Untuk Lebih Detailnya Karena Kita Hanya Satu Jam Setiap Pagi Ini Saya Bapak Ibu Ingin Mengetahui Lebih Cepat Lebih Menyeluruh Maka Ikuti Yang Namanya Talent DNA Mastery Bersama Dengan Para DNA Talent Sehingga Anda Bukan Hanya Mendapatkan 45 Talent Anda Tapi Anda Mendapatkan Belajarannya Langsung Dalam One Day Training Detail Bagaimana Tadi Memaksimalkan Talent DNA Anda Algoritma Of Human Teknologi Itu Bekerja Terima kasih Bapak Ibu Mohon maaf Lahit Batin Sampai Jumpa Dalam Program Berikutnya Insyaallah Besok Kembali Kami Akan Menjumpai Anda Dengan Para Tamu Yang Lainnya Kita Fahami Lebih Detail Lagi Terkait Algoritma Of Human Wabarakatuh Pagi Waalaikumsalam Pagi 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 Waalaikumsalam Terima kasih Kak Eka Pak Sari Assalamualaikum